Yang tentunya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 Untuk bertanya ke calon presiden nomor urut 2 Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang Ijinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan Pak Prabowo karena nomor 2 saya pertanyaannya 2 Ada 12 kasus pelanggaran hambrat Yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talang sari, penghilangan paksa sampai wamena Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada presiden Satu membentuk pengadilan ham ad hoc Yang kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa Yang keempat memberikan kompensasi dan pemulihan Dan yang keempat meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan Pertanyaan saja dua Kalau Bapak ada disitu apakah akan membuat pengadilan ham dan membereskan rekomendasi DPR Pertanyaan kedua di luar sana menunggu banyak ibu-ibu Apakah Bapak bisa membantu menemukan dimana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah Pertanyaan kita akan memberikan kesempatan kepada soal-soal nomor utama untuk menjawab selama 2 hari Waktunya dari sekarang Pak Ganjar tadi justru anda sebut tahun 2009 kan Jadi sekian tahun yang lalu kan Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden anda Jadi apalagi mau ditanya kepada saya Saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya Saya sudah menjawab berkali-kali Tiap 5 tahun kalau pole saya naik ditanya lagi soal itu Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda Tahun ini berapa orang hilang di DKI Tahun ini Ada mayat yang diketemukan baru berapa hari yang lalu dan sebagainya Come on Mas Ganjar Jadi saya tadi katakan Saya merasa bahwa Saya yang sangat keras membela hak asasi manusia Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan Tapol-tapol Yang katanya saya culik Sekarang ada di pihak saya membela saya saudara-saudara sekalian Jadi Masalahan Jangan dipolitisasi Mas Ganjar Menurut saya Saya kira begitu jawaban saya Masih ada waktu Bapak? Akan menambahkan? Cukup Cukup? Baik Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut